Kemarin perpangkatan, hari ini kita akan bahas temennya yaitu bentuk akar. Masih banyak semangat kan? Oke, check this out. Bentuk akar. Kita akan coba bahas dua soal juga kayak kemarin. Ya, ini soal pertama, soal kedua. Let's go! Nah, sekarang kita dapat soal akar 32 dikurang akar 2 tambah akar 28. Gimana nih kerjanya kan? Padahal akarnya beda-beda. Oke, sebenarnya mereka ini sebenarnya sama. Cuma mereka tuh kayak menyimunyikan kesamaan mereka. Nah, sekarang gimana caranya kita membuktikan kalau mereka sama dulu? Cluenya gini, kita harus ingat bilangan-bilangan pangkat 2 itu berapa aja. Ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat 32 ini, kita bisa pecah jadi berapa, tapi salah satu angkanya itu harus mengandung bilangan berpangkat itu. Jadi, 32 jelas banget nih. 16 kan? 16 dikali 2. Tulis dulu begitu. Terus, akar 2 diadak kecil. Yaudah, biarkan saja. Di sini. Nah, 128 nih. Berapa nih? 16, 25, 36, 36, 49, juga bukan, 78, 64. Nah, 64 bisa nih. Ya kan? Karena 128 itu ada 64 kali 2. Tulis, 64 kali 2. Nah, udah gini diapain? Ya udah, kita akar. Mana diakar? Ya, bisa diakarin aja. 16 berapa? 4 ya. 4 akar? 2. Dikurang, akar 2, tambah. Siapa yang bisa diakar? 64 ya? Diakarin berapa? 7, 6, oh, 8. Siap. Nah, sampai sini kita tinggal lihat. Kalian gak usah bingung mengenai akar 2-nya. Anggap aja dia kayak variable biasa. Anggap aja dia X lah. Jadi, 4X, dikurang X, tambah 8X. Jadi, berapa? 4 kurang 1, 3, 3 tambah 8, 11. Yaudah, X-nya balik lagi ke akar 2. 11 akar 2. Ya? Nah, soal kedua. Nih, akar 3 per 2-nya akar 3. Kita diminta untuk rasionalisasiin. Kenapa? Karena dalam matematika, kalau bentuk akar itu gak boleh dipecahan bawah. Gak boleh dipenyebutnya. Jadi, itu kita harus buat gimana caranya supaya pokoknya di bawah itu gak boleh ada akar. Nah, untuk soal-soal kayak gini, kita seselaikan dengan cara kali sekawan. Sekawan, dari yang bawah. Sekawannya apa? Tulis dulu aja sama. 2 sama akar 3-nya. Tapi kalau ini minus, kita tulisnya sebagai tambah. Kalian sekawan. Ya? Nah, sekarang ya udah. Atasnya kita kalihin. Tulis dulu deh. Akar 3, 2 plus akar 3. Gini. Bawahnya jadi apa? Secara cepatnya adalah, kita cukup lihat, 2 dikuadratin, jadi 4 ya. Akar 3 dikuadratin, 3, tengah-tengahnya pasti minus. Nah, ini cara cepatnya. Mau ini plus, soalnya plus, kita kalihin sama minus, dia akan sama bentuknya. Depan dikuadratin, belakang dikuadratin, tengah-tengahnya minus. Oke? Kalau kalian penasaran kenapa, sebenarnya ini itu sesuai dengan rumus A kuadratin B kuadrat, sama dengan A plus B, A min B. Tuh. Ini A plus B-nya, ini A min B-nya kan? Maka hasilnya adalah A kuadratin B kuadrat. Yaudah, kali satu-satu yuk. Akar 3 kali 2. 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3 per 1. Yaudah, sejawabannya adalah yang ini. 2 akar 3. Plus 3. Selamat belajar. Let's light the fire.